Jauh dari mama, papa, saudara, adik dan kakak Tak pele gunung dan tanjong Tapi rasa cinta ini tidak pernah Yang tolak kenaikan harga BBM akan angan Yang di luar, kalau yang tolak harga BBM bisa masuk, masuk kemari Yang teratolak itu cuma mafia migas Yang teratolak itu cuma mafia migas Saya minta sekali lagi Bapak Kapolres, Bapak Bupati Kita orang mohon maaf, tolong hadirkan pimpinan DPR sekarang lagi Saya minta hadirkan pimpinan DPR Ini ada informasi yang kemudian diorang bilang DPR karena ada di kantor Kondoran ini pilih apa? Kita orang pilih pada orang bertugas apa? Jangan dong makan gaji buta Jangan dong makan gaji buta Apa yang menjadi keinginan adik-adik dan ini bukan berdampak pada semua Jangankan masyarakat kita juga berdampak hal kenaikan BBM ini Tapi namun saya sebagai pemerintah Saya kemarin sudah sampaikan bahwa Ada beberapa solusi yang kami diminta oleh pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah Untuk menolong keraikan harga BBM bersubsidi Bagi kami pemerintah Ini adalah sudah menarik satu ketentuan Yang kami tidak bisa melakukan apa-apa Dari itu kami mengambil kesimpulan dengan beberapa langkah yang hari ini kami sebenarnya bahas Dan saya juga berkeinginan bahwa DPR itu harus ada di tempat Agar kita mengambil langkah-langkah strategis Itu bersama-sama dengan DPR dalam hal penganggaran untuk intervensi pemerintah Dan hari ini kami mulai membahas itu Namun saya juga kaget DPR itu tidak ada sebuah orang pundi Tempat Ada beberapa kebijakan strategis yang harusnya kita sama-sama dengan DPR Namun mereka belum ada Akhirnya hari ini saya bahas Ada beberapa hal menyambut dengan intervensi Terkait dengan bantuan dan lain-lain Kebijakan kita melakukan Membawasi menganggaran kurang lebih 2% Yang kemari saya sudah sampaikan itu Nah kebijakan itu yang kita ambil Makanya tidak ada DPR Tidak ada pemerintahuan Hal ini saya merupakan berkada Harusnya persenjuan DPR Makanya saya buat berkada berkada Kepala daerah untuk penganggaran Menimpervensi Untuk bantuan-bantuan yang nanti diberikan kepada masyarakat Yang ketua Basri MoVM-EBM bersubsidi di Ramai Resulatan Saya sudah beritakan segera mungkin secepat Ini yang dibentuk dan melibatkan Kususus Negeri Poli Dan Okapedu dan Nanti Budang Melibatkan Untuk kita sama-sama berterang di lapangan Melihat yang sebenarnya ada MoVM-EBM yang terhadap Saya dapat laporan dari Bapak Mori Sudah cukup banyak yang ditangkap Sudah cukup banyak sekali yang ditangkap Ini ditangkap di Ramai Resulatan yang mafian BBM Sementara nanti dijelaskan Pak Apoles Karena saya tidak bisa masuk di ranah produsia Jadi itu kewenangan yang ada di Pak Apoles Tapi indikasinya sekarang Pihak kepolisian sudah Mengambil dan kelangkah Yang kedua normalisasi tarif Angkutan daerah dan laut Tarif angkutan daerah dan laut Ini bukan kewenangan Keputatim Kewenangannya ada pada berbenar Tadi malam saya sudah tugaskan Baliknya seperhubungan Dan staffnya segera berangkat ke provinsi Dan hari ini meminta kepada pemerintah provinsi Mengalami pertemuan Untuk membahas itu Dan saya tadi sudah menyurat juga minta Segera ditugaskan Bahkan kemarin penutupan dari OMP Yang melakukan aksi Saya langsung sudah menyurat Karena suratnya Kemarin langsung saya sudah telpon langsung Dengan menteri langsung Menteri dan BBM peningkas Menyampaikan permasalahan Dan ada mafia yang kemarin Yang disampaikan Dan di secara terbuka Di forum rapat kemarin Baru kita tahu Ada pengurangan jatah di ramai selatan Saya tidak tahu ini Siapa pembayanya Baru terbuka dalam forum rapat Dan setelah adik-adik pembuhan Ketik itu juga Saya sudah menandangkan surat Dan saya sudah menerima Minta Di investigasi Secara tuntas Tentang pengurangan jatah BBM Di harbaya selatan Entah itu ada mafia Atau dan lain-lain Kita belum tahu Nanti kalau itu Kita dijelaskan dengan surat Kalau itu mendapat mafia Saya pastikan Koordinasi dengan BBM di harbaya selatan Baik itu BBM Atau siapapun terlibat Pasti kita akan tindak Menangkut dengan ISN Yang terlibat Apa namanya Yang membuat penggalan Dan lain-lain Sementara di inventarisir Namun disitu Tidak ada nama satu ISN pun Dan ISN itu keluarganya Dan kita membuktikan Kalau ISN itu benar-benar terlibat Saya sampai tiga pencapa Saya langsung bentuk tim Tim namanya Tim etik Tim pemerintah daerah Yang melakukan nanti Proses persidangan Jika terbukti Pastikan kita akan tindak Sesuai dengan bersudur Dan ketentuan yang berlaku Makanya Hari ini kita bahas Mungkin sampai malam Bahas bagaimana Kita cari solusi Misalnya ada ojek Yang kita harus berikan Melayar, ketani Itu bagi DT kita pendapatan Di bawah 2 juta Itu kita berikan Dan hari ini Kita bahas Pendapat negara Dari mana Helang dari mana Ambil dari mana Bagaimana Supaya tertuntaskan Kita tidak bisa Boleh berlarut-larut Kalau ini Kita biarkan Berlarut-larut Sama saja Kita pikir Penderitaan Makin panjang Makanya hari ini Mari kasih kesempatan Orang Bahas dulu Dan lama Ada aksi Saya bilang Kita dulu Untuk pembahasan ini Bahas setelah selesai Baru Langsung saya turun Saya bilang Kita ketikan dulu Karena tadi Saya kejuannya BPN itu juga harus ada Ada Supaya Apapun Kebijakan Kemerintah BPN Bersetujuan BPN Menyangkut dengan Penggaraan Itu dengan mudah Tapi kan BPN Terada semua Saya juga Terima kasih Saya mudah-mudahan Besok-besok Tung ada Hal-hal yang Kayak begini Semua Ini kan penting Monitor Semua Harus Satu kali 24 jam Harus Terbaik Karena kebijakan Kebijakan Itu bukan Kebijakan Bupati Tapi karena Terada Manasih Terbuka Terkadang Yang ada Beraturan Kepala daerah Nah Tadi saya Setelah BPN 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.